Musik Langkah PLN mengembangkan kapasitas pembangkit PLTP Ulumbu yang berada di kawasan geotermal Pocoleok yang menjadi kenyataan terlebih setelah mendapatkan dukungan serius dari pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan KFW. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Sefinansial Officer KFW Group, Bern Loewen, dan robongan saat melakukan kunjungan kerja ke PLTP Ulumbu Existing pada Kamis 2 Februari 2023. Bern melanjutkan saat ini pembangkitan listrik di Ulumbu telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain itu, energi bersih yang dihasilkan PLTP Ulumbu sangat baik sehingga ke depan PLN harus melakukan pemanfaatan potensi energi panas bumi yang ada di sini lebih luas lagi dan tentunya itu baik bagi masyarakat sekitar dan flores. Pada prosesnya, Ber mengatakan, pihaknya memiliki standar yang tinggi dalam melindungi lingkungan dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat sekitar sehingga perlu adanya pemberian pemahaman mengenai keuntungan yang dapat dihadirkan dari program ini. Sementara itu, Vice President Energi Panas Bumi PLN Hendra Yu Tonsa menjelaskan dukungan ini menjadi penting mengingat langkah serius PLN memanfaatkan energi baru terbarukan di kawasan Pocoleok sebagai langkah transisi energi di Indonesia merupakan perwujudan komitmen PLN untuk mencapai target net zero emission tahun 2060 dan penurunan emisi gas rumah kaca. Ia menambahkan jika pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulumbu telah memberikan daya listrik terpasang sebesar 4 x 2,5 MW atau 10 MW yang berlokasi di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai. Memasuk energi listrik melalui sistem kelistrikan flores untuk memenuhi kebutuhan beban di Kabupaten Manggarai dan sebagainya untuk Manggarai Tibur dan Manggarai Barat. Hendra menyatakan bahwa langkah perluasan kapasitas di PLN PULUMBU ini sangat strategis dan sangatlah penting. Melalui pemanfaatan energi bersih dan murah yang bersumber dari geotermal Pocoleok dapat menenakan subsidi energi yang harus disediakan pemerintah dan pemanfaatan energi listriknya dapat dinikmati oleh masyarakat tidak hanya Kabupaten Manggarai tetapi juga untuk Kabupaten lainnya di Pulau Flores. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!